Hai Assalamualaikum Halo Broku semua kembali lagi di channel Arda Otomobil oke terima kasih sebelumnya buat Broku yang sudah subscribe yang sudah melakukan waktunya untuk menonton channel saya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu biar nggak ketinggalan info terbaru mobil bekas yang berkualitas semoga yang sudah subscribe selalu dilimpahkan rezeki nya dilancarkan semua urusannya ya Oke langsung saja kali ini saya mau jual unit ini ya dijang Innova tipe G manual awal tahun 2011 Oke sekarang tak lihatin dulu PPKB nya STNK nya ini ya untuk STNK nya dia nopolnya P ya nopolnya P untuk pajak tahunannya bulan 8 bulan 4 tahun 2021 PPKB nya ini ya 2 juta 900 ya untuk pajak lima tahunannya di sini masih panjang juga untuk pajak lima tahunannya ya ini di pajak lima tahunnya masih tahun 2025 ya nih masih tahun 2025 tuh Oke seperti biasa tak lihatin dari headlamp nya dulu nih untuk headlamp nya dia kayak gini ya untuk headlamp nya utuh semua ya dari sen lampu utama lampu jauhnya juga mati masih utuh semua ya normal untuk grill grill nya juga masih rapat bagus ya untuk grill grill nya rapat masih utuh bagus semua untuk chrome nya juga masih ada cuman yang di bagian lengkap mesin warnanya ada ininya ya itu lem nanti kalau mau bersih juga menanti tak bersihin aja nggak papa ini untuk headlamp bagian kirinya juga masih utuh bagus ya untuk bagus semua lampu sen lampu utama juga masih ada nih lampu voklam nya bumper bagian depan ini unitnya belum di salon apa adanya ini ya Oke untuk kaca-kaca natnat bagian kaca filmnya juga masih bagus natnatnya juga masih utuh bagus ya ini cuacanya hampir hujan tapi nggak papa air wiper keduanya masih berfungsi untuk bagian body bagian samping nih bagian kaman kanan no kecelakaan no accident ya masih utuh semua bagian cacatnya bodi modinya juga masih utuh untuk ringnya ya keringnya juga masih utuh semua dia pakai profil bannya ini ya 205-65-R15 merk bannya dia cempiore bodi-bodinya juga masih ada nisipinya sudah dilepasi chrome ada sennya di sepion ini pintu sudah dilepasi chrome ya ini tambahan kaca filmnya kaca film bagian kanan juga masih utuh bagus ini lampu stop lampnya juga masih utuh bagus ya lampu utama lampu sennya juga masih ada ini bumper bagian belakang dia juga sudah ada tambahan kamera parkir bagian belakang jadi buat broku yang mau atas gitu nggak usah no noleh dari belakang tinggal noleh ini dia unit aja ini sudah ada hiasan bumper bagian belakang ya kamera parkir juga sudah dapat dua ini air wiper juga sudah dapat kaca film bagian belakang juga masih utuh ya stop lamp air spoiler juga masih ada ya 2,0 G hijang inova stop lamp bagian kirinya juga masih utuh ya utuh bagus ini bagian body molding bagian samping kirinya juga masih utuh bagus kaca filmnya juga masih utuh ini hujan ya ini cuacanya nggak mendukung sama sekali tapi nggak papa tak terusin sekarang kita lihatin bagian internalnya untuk door trim juga masih utuh bagus ya fabricnya juga masih ada konsol-konsol semuanya juga masih berfungsi semua ya cup folder speaker juga masih ada ini pintunya karet-karetnya juga masih utuh bagus ya oke untuk joknya dia di cover untuk jok orinya juga masih utuh bagus orinya juga masih utuh bagus bisa dicopot kalau mau broke mau cross check unit nih sekarang tak lihatin dashboardnya ya dashboardnya juga masih utuh bagus semua ya sekarang kita start apa aja untuk kuncinya kayak gini ya sudah mudahnya puluh nyatu dengan unlock dan downloadnya sekarang kita start apa aja eh mesinnya juga nyaring nih semburan AC nya juga masih dingin banget ya AC nya normal dingin semua kanan kiri atas masih normal semua ya untuk kilometer dia masih 195.000 ya normal untuk tahunnya untuk setir-setirnya juga masih kulit-kulit tempatnya juga masih mantap ya AC semuanya dingin di sini ada lampu azad untuk head unit dia masih sudah diganti ya jadi touchscreen kayak gini unitnya head unitnya juga masih mantap ya oke di sini transmisinya manual di bawah ada nih power outlet parking brake elektrik nih park brake nya masih mekanical nih ini lajinya juga bisa dibuat emres penyimpanan untuk lagi bagian atas juga masih masih normal bagian bawah juga masih enak ya untuk buku kelengkapan serb buku serb buku manual service record Toyota kunci serb dan serb juga masih ada semua yang lengkap ini airwaper juga masih berfungsi oke headlamp sudah diindikasi dengan fog lamp oh ini sun visor sudah dilengkapi timuror hand grip sudah dapat juga nih seatbelt adjuster spion sudah DNA view sun visor bagian driver sudah dilengkapi car folder ya Hai steering power steeringnya juga masih mantap ini barusan di service record di Toyota selanjutnya kita cek ini power window bagian driver Oke berfungsi ya pakai driver bagian kanan belakang Oke berfungsi juga bagian kiri belakang berfungsi juga ya Hai bagian kiri belakang nih promosi tadi bagian kiri depan sekarang kita cek electric mirrornya Hai elektrik mirror atas bawah kanan kiri juga berfungsi ya sekarang kita cek elektrik mirror bagian ini sepion baris ke kanan Hai kanan atas bawah kiri Oke berfungsi semuanya untuk konsol-konsol elektrik mirror semuanya berfungsi ini semua sekarang kita cek bagian baris ke-2 ya Hai untuk handle pintu bagian baris kedua sudah silang habisi Chrome juga ya Hai eh untuk pintu-pintunya juga masih mantap door trimnya fabricnya juga masih bersih ya door trimnya bersih power window juga masih berfungsi ya bagian baris ke-2 yang kanan ini door pocket speaker juga masih ada folder untuk nantap pintunya juga masih bagus ya Hai nantap pintunya juga masih itu bagus Hai untuk ini joknya joknya kulit ya di cover untuk jok joknya orinya juga masih ada semua masih orisinil joknya juga masih bersih bisa dicek pas krecek unit ya buat Broku yang minat dengan unit ini Hai di sini sudah dapat seatbelt pocket di bagian belakang baris driver bagian rumah juga sudah dapat seatbelt pocket milik atau di bagian kiri ya sudah dapat hand grip AC juga masih dingin ya di sumberan AC di atur dari sini ya Hai masih dingin semua lampunya juga masih hidup lampu kabin untuk kabin-kabinnya juga masih bersih ya kabin-kabinnya juga masih bersih semua Oke sekarang kita cek bagian bagasinya Hai nih pen belakang juga masih tebel nih dia sudah dapat sensor pakai dua di belakang dan tambahan ini ya Bumper variasi sudah dapat kamera juga disini Oke sekarang kita cek bagasinya untuk bagasinya nih nih speakernya chairman jadi untuk nyetel musik itu mantep banget ya ini ya dan kapitunya juga masih bagus semua karet-karetnya masih presisi Hai nantap pintunya juga masih utuh bagus ya Oke Hai mantep ya overall unit ini matup sekarang kita tutup aja Hai sekarang tak lihatin bagian interior bagian kiri ya Hai sekarang kita cek for window-nya juga masih berfungsi hai 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 oke nantap pintunya juga masuk tuh hai 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 top folder door pocket ke masih ada ya karet-karetnya juga masih presisi hai 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 untuk mengatasi banget yang disini Hai kanan tacak bagian baris pertama ini oke untuk konsol for window juga masih bisa yang ini ya mantep semua pokoknya ini masih bersih door pocket nya door door timnya juga masih bersih semua nantap pintunya juga masuk tuh bagus ya hai 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 penyimpanan laci juga masih ada ya Hai untuk pengaturan jog baris ke penumpang ini sedia adjuster dan reclining ya kemudian kita cek kap mesinnya untuk kap mesin dia ngeceknya dari sini ya oke ya ini mesinnya pakai 2000cc 4 silinder mesinnya nyaring ya rapi utuh ya enggak ada kebocoran rempisan olisnya sekali oke ya oleh oleh kebocoran enggak ada apron-nya juga masih mantep nih dengan masih mantep semua nanat pintunya juga masih utuh nanat kapisnya Oke sekarang kita cek kolonya juga enggak ada rempisan olis sama sekali ya kering mesin kering siap pakai kering ya tapi saya nyaring ini oke sekarang kita tutup aja Hai jadi ini dia kijang Innova tipe G manual bensin tahun 2011 ya Hai untuk unit sendiri masih overall masih oke internenya juga masih ori orisinil semua ya Hai cuman ini masih belum di salon Hai ke bagian minat dengan mobil ini silahkan cross-check di sini ini untuk unitnya sendiri berada di Banyuwangi untuk kontrak person nanti saya taruh di dalam deskripsi Oke terima kasih yang sudah menonton video saya terima tunggu video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh